Halo Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya kita jumpa lagi di hari Sabtu dan besok udah weekend ya oke ceritanya akan saya lanjutkan lagi di cerita sebelumnya Jess dan Rin serta membawa Ben sudah kembali ke istana Jakut dan disini mereka akan membuktikan siapakah Ben sebenarnya oke kita langsung ke ceritanya, selamat mendengarkan diam dan ikutlah aku Rin tiba-tiba merasa tubuhnya kaku Jess, pikirnya Jess melepas dekapannya dari tubuh Rin dan membalik gadis itu hingga menghadap padanya apakah kau lupa, dimana tempatmu seharusnya berada Jess dauntis berdiri menjulang di hadapan Rin dengan kulit yang dipenuhi runa-runa hitam Rin merasa ada sesuatu yang berbeda dia pikir runa itu terlihat semakin banyak dari biasanya bahkan separuh wajah Jess yang sebelumnya bersih kini mulai dijalari sejumlah runa apa ini hanya perasaanku? iya, memang runa di tubuhku semakin banyak ini akibat dari aku meninggalkan hutan dakut dan menggunakan kekuatan berlebihan seharusnya aku menggunakan perias wajah seperti yang kau ajarkan bukan menutupnya, menggunakan pesona sekedar kau tahu saja jika sampai runa ini memenuhi setiap jengkal permukaan tubuhku maka selamanya aku akan berwujud sebagai bias Rin melongo dan tanpa sadar dia sudah menutup tangan ke mulutnya kenapa kau melakukan semua itu jika kau tahu resiko yang harus dihadapi sangat besar? aku berburu dengan waktu pilihanku hanya dua titik waktu yang semakin habis dan aku mati atau runa ini lebih dulu memenuhi tubuhku dan aku berubah menjadi monster selamanya kedua pilihan itu tidak ada yang menyenangkan tapi mungkin aku lebih baik mati daripada hidup sebagai monster tidak adakah cara lain untuk menyelesaikannya? bukan itu masalahnya prioritasku saat ini adalah kerajaan dakut jika aku mati itu tak akan menjadi masalah tapi jika kerajaan ini musnah maka seluruh kehidupan di hutan akan hancur dan binasa seluruh rakyatku bergantung padaku seluruh rakyatmu Rin mengulangi kata-kata Jess dia tak mengira Jess akan seterbuka ini padanya terlalu banyak perubahan yang terjadi pada Jess tiba-tiba seluruh bagian kamar Rin bergetar benda-benda yang ada di sana bergetar perlahan semakin lama semakin kencang hingga akhirnya mereka benar-benar bergerak sepenuhnya seluruh perabotan yang ada di setiap sana itu semuanya bernyawa dimulai dari jam dinding yang bisa mengeluarkan sepasang mata hidung mulut bahkan bisa berbicara pada Rin kenapa kau mengatakan pada perempuan ini yang mulia tanya jam dinding aku sudah tidak punya waktu lagi kau tentu sudah mengerti balas Jess Rin sangat kebingungan melihat perubahan yang sangat tiba-tiba dia berputar karena kaget melihat ranjang yang biasanya dia tiduri kini berderit dan bisa berbicara sontak saat itu juga Rin merasa lemas dan lututnya tak bisa menopang beban tubuh Rin jatuh tersimpuh ke permukaan lantai dia bahkan harus menghindari karpet yang hampir dia injak saat jatuh apa yang kau lakukan? sindir Jess tidak aku hanya takut jika menginjak karpet ini mungkin aku akan melukainya gadis itu sangat panik untuk pertama kalinya Jess tertawa sangat keras apa kau sudah gila? mana mungkin karpet yang kau injak setiap hari bisa hidup dan berbicara tidak semua barang yang ada di istana ini bisa bergerak dan berbicara Jess sampai mengeluarkan air mata karena tertawa berlebihan diam-diam Rin ikut tersenyum melihat pemandangan itu oh god syukurlah Rin mengembuskan nafas lega hah jadi apa sebenarnya mereka ini? apakah mereka bagian dari pasukan kegelapan? para perabutan itu menetap Jess tanpa bergedip dan tanpa bersuara mereka semua terpukau ketika menyadari sang pewaris tahta yang selalu muram dan marah kini bahkan bisa tertawa lepas dan terlihat sangat bahagia ini suatu keajaiban ini keajaiban ini keajaiban teriap kap lampu begitu menyadari bahwa Jess sedikit demi sedikit sudah mulai berubah tiba-tiba wajah Jess jadi kaku dan sedingin es kenapa? kalian berisik sekali ayo Rin kau harus ikut denganku kita tak punya waktu lagi tempatmu ada di puncak menara bukan di sini tempatmu ada di kamarku seluruh perabutan seketika menahan nafas Jess menyeret tangan Rin dan mereka pergi ke salah satu lemari yang selama ini tidak Rin gunakan karena hanya berisi benda-benda pajangan tunggu kau belum menjelaskan pada aku apa maksud dari semua benda-benda yang bisa berbicara ini? tiba-tiba saja dan tanpa peringatan Jess menarik tubuh Rin mendekat ke arahnya Jess mendaratkan bibir ke bibir Rin Jess mencium Rin dengan singkat tapi terasa hangat Rin terkesiap dia tidak siap dengan semua itu kedua tangannya mencengkeram dada Jess karena saking terkejutnya dan hampir mendorong pria itu tapi Jess terus menahan Rin di sisinya dia tidak ingin ditolak Jess mendaratkan ciuman yang semakin panas untuk beberapa detik pada saat yang sama seluruh perabutan di kamar Rin menutup mata mereka karena merasa malu seseorang yang sedang mengintip juga harus memalingkan wajah dengan menahan kesal ketika mereka tak menyadari Jess langsung menggendong Rin dan pergi melintasi lemari pajangan yang ternyata adalah pintu rahasia dibalik lemari itu ada lorong yang bisa membawa mereka ke jalur menara ketika para perabutan membuka mata Jess dan Rin sudah tak ada di sana mereka semua mendesah dan mengembuskan nafas lega beberapa detik kemudian setelah kehindingan yang mencekam tiba-tiba mereka saling berbicara dan tertawa bahagia bukankah ini suatu keajaiban yang mulia bisa tertawa lepas hal yang sama tidak pernah terjadi semenjak lima tahun yang lalu kedatangan gadis misterius itu sungguh membawa suatu keajaiban di istana Ita lihat saja bunga mawar hitam pasti akan berubah menjadi merah kembali iya tak lama lagi tak lama lagi kerajaan daput akan kembali penuh warna dan kita akan menjadi manusia pada kata-kata terakhir itu membuat semua perabutan menjadi murang kelapa lampu berbicara setelah sadar apa artinya jika kita kembali menjadi manusia tapi tak ada raja di sisi kita pintu kamarin terbuka tanpa digetuk semua perabutan kembali menjadi benda mati Rin apa yang ter Benjamin berdiri di ambang pintu dia memperhatikan kamarin yang kosong dan bergumam kemana dia pergi kupikir tadi mendengar suara-suara berisik dan teriakan dari sini Rin berteriak dan merontah-rontah dalam gendongan Jess turunkan aku apa yang kau lakukan aku bisa berjalan dengan kedua kakiku sendiri turunkan aku Jess mereka berada di dalam lorong yang terhubung ke menara timur karena terus didesak akhirnya Jess pun melepas tubuh Rin dan menjatuhkan garis itu dengan sengaja akan tetapi di saat yang sama Rin berhasil mendarat ke lantai dengan posisi siaga Jess menyeringai wah rupanya kau mempunyai bakat yang terpendam Rin terkejut dengan kemampuan refleks dirinya sendiri apa itu tadi bagaimana aku bisa melakukannya Rin terlihat kebingungan dengan dirinya saat Rin sadar Jess sudah melangkah jauh meninggalkannya sendirian di lorong yang suram Rin mengikutinya sepatu Rin berkelepak di lantai yang dingin tapi Jess tidak jadi selama ini kau menguntutku melalui lorong ini aku tidak heran jika setiap kali berada di dalam kamar aku merasa seperti ada seseorang yang selalu mengawasiku protes Rin sambil berlari-lari di belakang Jess menyusul langkah lebar pria itu Jess berhenti dan menatap Rin badannya condong ke bawah seperti akan jatuh Rin teringat mimpinya para serigala taring-taring dan cakar tajam serta terbakar menguntutmu kata Jess aku bahkan baru saja menyelamatkanmu dari seseorang yang mencoba menguping pembicaraan kita mungkin kau tidak sadar bahwa dibalik dinding kamarmu ada seseorang yang diam-diam mencuri berita dengan telinga panjangnya benarkah suara Rin terdengar muak aku sudah mengira apapun yang aku katakan kau tidak akan percaya mungkin kau harus melihatnya sendiri nanti pada saatnya kau akan mendapatkan kebenaran Jess berbicara ajuh tak ajuh mereka telah mencapai punca tangga dan berada di menara timur mereka berdiri di depan ruangan pribadi Jess tempat dia bersembunyi selama 5 tahun ini sepasang pintu ganda menyambut mereka tiba-tiba Rin merasa sangat rindu pada pintu-pintu bermotif bunga dan tanaman rambat itu seakan-akan sudah lama sekali dia tidak duduk di depan pintu itu sambil menahan kantuk dan harus siaga jika sewaktu-waktu Jess berteriak memanggilnya Jess membuka pintu dengan bahu ada aroma yang menyerbu begitu mereka melewati pintu tersebut Rin merasa ada bau yang hijau bau benda tidur dan tumbuh dia juga mencium aroma tanah basah dan akar yang tumbuh di dalamnya Rin merasa sedikit aneh dia pikir kamar Jess tidak memiliki aroma seperti ini apakah beberapa hari meninggalkan istana membuat penciumanku menjadi salah ketika Rin sudah benar-benar mengayunkan kaki dan berdiri di dalam ruangan Jess Rin terkejut luar biasa dia seperti memasuki tempat yang salah ah apa yang terjadi di sini ini bukan ruangan apa yang terjadi dengan ruanganmu Rin mengedarkan pandangan ke penjuru ruangan yang sebelumnya menjadi kamar pribadi Jess dia benar-benar tak percaya di dalam ruangan itu kini dipenuhi dengan banyak sekali sulur-sulur tanaman cabang pohon yang saling membelit daun berguguran bahkan serpian tanah basah yang terbawa hati-hati perhatikan langkah belum selesai Jess berbicara kepala Rin terantuk salah satu cabang pohon yang membelit di tiang tempat tidur Jess Rin mundur dengan panik tapi dia malah tersandung akar tanaman Jess menarik pinggang Rin dengan cepat dan menahan tubuhnya agar tidak terjunggal Rin memucat dia kebingungan sekalipus merasa bodoh terima kasih apa bisa kau jelaskan ada apa ini tanaman-tanaman ini marah karena aku meninggalkan istana selama beberapa hari mereka membesar dan membelit kemana-mana setiap kali aku menggunakan kekuatan runa-runa di tubuhku mereka seperti kutukan yang terikat dengan tubuhku para tanaman ini mewakili energi hitam yang ada di dalam jiwaku apa itu artinya energi hitam di dalam tubuhmu semakin membesar mereka akan semakin membesar seiring intensitas pemakaian runa ini semua salahku maafkan aku Jess apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi semua ini jika kau memang berasa bersalah kenapa tak kau tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya suara Jess terdengar sinis tiba-tiba dari arah belakang Jess sekitar 5-7 seluruh tanaman datang dan membelit bagian-bagian tubuh Jess runa menyadari bahwa itu adalah mawar berduri yang memanjang duri tanaman itu menusuk permukaan kulit Jess rin berteriak panik dia bisa melihat Jess sangat kesakitan akibat belitan dan tusukan duri-duri mawar itu rin mencoba melepaskan belitan dari tubuh Jess tapi pria itu malah mendorong rin untuk menjauhinya rin jatuh terduduk di tumpukan daun yang sudah mengering ada pecahan kaca di sana jendela dan dinding kamar Jess sebagian rumpal akibat pertumbuhan cabang-cabang pohon yang semakin menguat rin mengintip keluar jendela tanaman itu panjang besar dan membelit dalam jumlah tak terhitung dari arah gerbang depan sampai naik ke puncak menara timur secara keseluruhan istana daput hampir dibungkus oleh tanaman apa apa yang harus aku lakukan untuk melepaskanmu dari belitan tanaman itu apakah aku harus mengambil kapak dan sejenisnya untuk memotong mereka jangan lakukan apa-apa sergah Jess mereka membelitku untuk menyerap kembali energi hitam yang berlebihan akibat penggunaan runo-runo ini memang terlihat sangat menyakitkan tapi ini resiko yang harus aku bayar Rin benar-benar tak tiga melihat sekujur tubuh Jess ditusu oleh duri-duri mawar hitam apa kau mengajakku kesini untuk menunjukkan betapa menderitanya dirimu selama ini jangan buat aku merasa bersalah apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu salah satu bagian pohon yang tumbuh dan masuk melalui jendela tiba-tiba mengeluarkan suara suara pohon itu serupa geraman serigela yang lapar Rin benar-benar ketakutan dia mencoba keluar dari kamar Jess tapi pintu tak bisa terbuka akibat pertumbuhan tanaman yang semakin kuat tenanglah Rin kau akan baik-baik saja dan aman di sini dia adalah Raps salah satu dari pohon kembar yang ada di gerbang depan pohon kembar dari gerbang depan tapi itu kan sangat jauh sekali bagaimana dia bisa tumbuh bahkan mencapai menara sebesar itukah pengaruh kekuatan runa yang ada di tubuhmu untuk para tanaman ini jangan memasang wajah seperti itu teriak Jess aku tak butuh dikasihani kau hanya pelayanku di sini apa aku harus memanggil Erika dan Randall geraman dari lap kembali terdengar diamlah disanarin ujar Jess rap aku sudah membawa gadis itu ke sini katakan apakah dia yang sedang kita cari selama ini salah satu bagian pohon memulur dan menekat ke arah Rin ujung selurnya yang ditumbuhi daun muda berhenti dan seolah tengah menilai gadis itu seluruh itu membelit tubuh Rin dia ketakutan dan meruntah ingin melarikan diri tenanglah Rin dia tak akan menyakitimu jika kau bergerak maka belitanya akan membuatmu sesak saat berkata demikian Jess sendiri berjuang menahan sakit di tubuhnya darah pekat menetes dari setiap bagian tubuhnya yang tersusuk duri mawar Rin hanya berdiri sambil berusaha mengendorkan otot-ototnya yang tegang dia bernafas senormal mungkin ketika sulur itu membelit tubuhnya aku mencium aroma warlock di tubuh gadis ini juga tubuhmu aku juga mencium kekuatan iblis pengoyak apa yang sudah kalian lalui sebenarnya tanya rap kami sempat diserang oleh dua ekor iblis pengoyak kami juga baru saja hampir bertatap muka dengan dua orang warlock kiriman Flynn apa kau tahu apa semua ini ada kaitannya dengan apa yang kita cari yang kek 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 Terima kasih.